wooo jadi ini studionya bang misalnya dodo disini kan nah kameranya ada disana yang memanfaatkan lahan yang sempit ini pintu dibuka kamera disana assalamualaikum guys hari ini kita mau cari inspirasi lagi nih guys nah kali ini aku bawa kalian ya ke rumah youtuber nomor 1 di indonesia nih guys tapi di bagian kelinci nih guys youtuber kelinci nih siapa yang gak kenal bang kings bunny kalau ini ini asli ya ini asli atau asli atau drama nih kings bunny nih aku datangin kok udah langsung kelinci nih assalamualaikum bang bang ini tadi acting gak sih bang sebenernya bagian dari acting guys jadi kalian yang sering liat kings bunny di youtube ya youtube kings bunny ini jadi inilah dia kesehariannya ya aslinya ya disini aku memperlihatkan kalian nih inilah kings bunny aslinya nih ya kandangnya nih seperti ini nih kandang kelinci nya bang disini kandang kelinci dibongkar semua di tempat lain ada lagi gak oh ada dimana oh di dalam oh bang kings bunny ternyata di rumahnya banyak penggemar aja nih ya udah rame aja orang disini nih jumpa fans bang wih mantep wih mantep nah temen-temen hari ini kita mau kore-kore nih kings bunny ya biar termotivasi nih temen-temen nih wah ini asli kelinci nih bang kelinci lucu banget ya ini jenis apa bang oland loop oland loop deh ini yang sering nampil di video bang bang nih ini artisnya kings bunny artisnya ya artisnya siapa namanya nih bang jisoo jantan ya ini udah usia berapa nih ini usia 4 tahun 4 tahun dia lahirnya oktober 2017 oktober 2017 lagi 8 tahun ya nanti ulang tahun nih udah artis tuh mahal dong mantep nih wih ternyata kings bunny gak bohongan ya artinya dia punya akun youtube tentang kelinci ini kan temen-temen ternyata dia memang bener-bener piare kelinci nih ini jenis apa juga ini rek ya bang ya wah tuh rek bang reknya lepas tuh bang guys ternyata ada kucing juga nih nah jadi bang bani ini saat ini bisa dibilang youtuber nomor 1 ya bang ya ya begitulah mungkin di dunia perkelincian youtuber nomor 1 temen-temen di dunia perkelincian ya jadi konten-konten atau video-video bang bani ini sangat informatif ya sehingga apa ya temen-temen pecinta kelinci ya seluruh Indonesia tuh suka ya nonton channel bang bani sehingga subscribernya lumayan banyak sekali nih temen-temen berapa bang 60 ribu ya atau berapa ya 64 ribu wow 64 ribu guys jadi salah salah satu terbesar nih di Indonesia ya bukan dunia akhirnya tadi sampe bilang dunia akhirnya tuh tulisannya tuh fans-fansnya tuh aduh bang cerita dong bang gimana nih tentang kesuksesan abang di dunia youtube awal mulanya kemudian kan sebenarnya banyak bang youtuber itu yang sebenarnya youtuber yang mau jadi youtuber kan banyak tuh kan tapi banyak yang gagal banyak yang jenuh banyak yang males gitu kan tapi banyak juga yang sukses nah kalau cerita sukses bang bani nih kayak mana nih boleh cerita bang jadi lebih enak kita sambil gendong si jisoo sambil gendong si jisoo jadi awalnya dulu itu kan kita punya kelinci terus banyak juga yang nanya-nanya bang gimana sih cara merawat kelinci yang baik dan benar kelinci saya kok sering bermatian banyak yang nanya seperti itu apa salahnya gitu kings bani bikin kayaknya harus bikin satu konten gitu ya hmm kings bani ngobrol-ngobrol sama kawan yang sudah berpengalaman dari dunia youtube awalnya gitu kan hmm dari bang boy juga kan yang mana bang boy yang itulah eh ini 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 kamera apa ini oke lanjut bang bani jadi pada saat banyak yang nanya mendingan kings bani bikin satu konten tentang kelinci biar teman-teman yang nanya itu disalurkan kepada video-video dari konten kelinci kings bani hmm karena kalau misalnya kita jawab satu-satu kan penting juga tuh ya iya bang kalau satu hari ada 20-30 yang nanya ya lebih baik kita bikinkan video dari awal sampai akhir Alhamdulillah ternyata bang boy si respon dari sahabat-sahabat kings bani ini ya sahabat kings bani itu julukan untuk subscriber-subscriber kings bani gitu ya bentar-bentar itu itu benar tuh ngomong subscriber aku mau gaya bang nih mau subscriber kemana jadi subscriber-subscribernya kings bani gitu oke oke Alhamdulillah dengan gaya gaya kings bani yang lucu bang ya kata orang sih gitu tapi iya aslinya nggak ya hahaha kata orang-kata yang lucu ya lucu informatif menarik apresiasi dari sahabat-sahabat kings bani dan Alhamdulillah sampai sekarang bisa terus konsisten bikin konten kelinci terutama tentang merawat kelinci yang baik dan benar jadi awal niatnya ingin membantu ya temen-temen yang bertanya gitu kan jadi dengan membuat video temen-temen nggak perlu bertanya banyak secara langsung ya bisa lihat video dari kings bani seperti itu oke bang itu awalnya tuh kreator kelinci juga banyak nih bang ya youtuber kelinci juga banyak nih ini kenapa nih abang bisa lebih cepat naik dibanding yang lain itu apa sih rasanya kalau itu kings bani juga bingung ya apa yang menyebabkan subscriber kings bani lebih cepat lebih banyak dan teorisnya lebih banyak mungkin mungkin jadi mungkin banyak konten-konten kings bani yang konsisten di bidang kelinci konsisten kelinci terus gitu ya meskipun ada sedikit selingan lain dihubungkan dengan kelinci dihubungkan dengan kelinci dan mungkin awalnya hanya kings bani yang fokus untuk membahas kelinci bagaimana cara merawat kelinci yang baik mungkin banyak di luar sana yang ada juga konten tentang kelinci tapi kan kontennya hanya tentang peternakannya tentang bagaimana cara merawat kelinci tapi di.. umum umum gitu nah kings bani ini kan memfokuskan gimana ini cara secara secara detail ya seperti ini bahasanya lebih detail jadi banyak yang nanya kan bang kelinci itu bisa dipelihara di dalam rumah gak? nah gitu kan nah sementara kan selama ini konteks kita dalam kelinci misalkan kelinci itu pasti identik dengan bau gitu kan bau terus kotor jorok segala macam tempatnya juga gak bisa di dalam rumah nah kings bani mau mengubah mindset itu semua jadi.. makanya ini kandangnya juga seperti ini bang nah kandangnya juga dibikin yang asik banget nih temen-temen ini dibikin kandangnya rapi bersih seperti itu jadi ini kandang gini bukan demi konten bang ya memang seperti inilah perawatan kelinci yang benar bagus seharusnya seperti ini jadi idealnya 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 memang bisa menggunakan kayu bisa menggunakan bambu tapi kan tidak masuk kalau dilihat di kamera kurang bagus hahaha iya kan kurang bagus dan kalau misalkan kita lihat dari kebersihan juga membersihkan lebih mudah ini iya lebih mudah ini selalu bersih lebih mudah lebih mudah lebih mudah iya bang bang dan kalau orang masuk itu ngelihat cantik banget cantik banget cantik banget dan juga aroma aroma dari kandang itu tidak ada karena kan disini dekat dengan warga-warga sekitar iya bang bang ini sebelah rumah orang lain ya gak komplain gak komplain ada kandang gelin disini gak komplain serius bang wah jadi bener juga nih temen-temen gak kecium bau ini tadi iya jadi karena memang ditaruhnya disini kan asalnya kan di dalam tuh asalnya beberapa linci di dalam tapi karena bertambah-bertambah taruh di luar disini awalnya agak takut juga komplainnya nih tapi kan ya memang tidak bau nah itu juga salah satu keunikan dari Kings Bunny jadi memang real ya mempraktekkan apa yang di konten itu memang bener ya banyak-banyak subscriber yang datang disini mana lihat nih oboh ternyata bener gitu ya apa yang Kings Bunny omongkan di video dan yang ada di lapangan ya betul betul oke 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 nah bang kemudian memang saya lihat nih bang ya konten-konten abang itu apa ya menarik-menarik banget ya dari judulnya thumbnailnya itu gimana bang bisa dapat inspirasi proses gitu itu untuk apa ya abang punya basic seorang desain grafis atau gimana enggak ya wah sangat-sangat jauh sekali dari desain grafis jadi kalau itu mungkin bang boy bisa lihat ya teman-teman background abang apa sih pekerjaan abang sebelumnya kalau saya kerjanya di penerbangan penerbangan ya sebenarnya ya jadi nggak ada hubungan dengan desain grafis nah jadi awalnya kita kan sekarang sudah banyak ya jadi sudah banyak hal-hal tentang kalau kita mau belajar apapun kita tinggal cari aja di google sudah ketemu gitu hasilnya kita nyari jadi untuk didak semua nih bang semuanya untuk didak semua yang untuk didak meskipun tentang kelinci tentang edit video segala macam bisa dilihat awal mula video pertama Kings Bunny mungkin kualitasnya seperti apa gitu iya 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 saya juga di dalamnya ada tuh bang dari semuanya biasa kita bisa lihat step by step peningkatannya ya bang benar sih di titik yang sekarang jadi untuk yang pemula terus aja ya belajar intinya kan belajar juga ya bang belajar jangan hanya buat maarah dan tidak belajar juga tidak meningkat buat enzna jadi misalnya yang begini kalau sekarang mau bikin yang baru susah bang mu mau bikin yang baru sesuatu hal yang belum ada itu agak susah karena hampir semua di dunia sudah ada yang bisa kita lakukan dimana supaya channel kita itu berbeda dengan yang lain caranya mungkin yang lain sudah pada tahun namanya ATM itu apa ATM itu kan amati, tiru dan modifikasi ya kan nah mungkin teman-teman bisa meniru Kings Bunny gitu kan tapi jangan ditiru menjiplak begitu aja nggak bisa menjiplak total ya diamati Kings Bunny itu seperti apa sih kok banyak yang nonton seperti ini seperti itu oh ternyata ini nah ditiru tapi diamati dan dimodifikasi dimodifikasi sesuai dengan karakter youtuber yang mau jadi ini ya tadi katanya ada kandangnya di dalam aku mau lihat boleh jadi biar tahu nih kawan-kawan jangan-jangan Kings Bunny nih bohong nih cuman yang ini aja di luar aja yang bagus nih yang bersih settingan penggemarnya gimana nih bang hehehe hehehe ya oke oke nanti sementara nanti sementara oh iya waduh 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 luar biasa guys luar biasa followernya banyak banget ya nih yang ngantri tanda tangan nih oh ini ngantri tanda tangan dari jam 8 pagi nunggu sabar ya saya saya udah dari semalam juga nih oh bang bentar bang bentar ini sebenarnya sempit banget ya Bang ya jalannya sempit banget dan bisa untuk nyara kelinci di sini wah guys ternyata untuk ah pelihara kelinci tuh di tempat sesempit ini bisa juga ini teman-teman bisa bang bang ya wah bener-bener nih rapi banget ini kandangnya kandang lama tapi tetap bersih rapi banget ini kandang sudah hampir seumurnya Sigiso 4 tahun 4 tahun berarti ini kandang-kandang awal nih ini kandang pertama Kings Bunny pertama melihara kelinci beli dua nih yang ini nih dua nih yang kan udah jelek nih beli dua terus tambah lagi beli yang atasnya ini ini 4 tahun yang lalu berarti ngonten empat tahun yang lalu atau gimana kalau konten mulai tahun 2019 2019 Oh baru tiga tahun ya dua tahun dua tahunan dua tahunan-dua tahunan guys udah berhasil sampai wuuh jadi ini studionya Bang bisa kan disembahnya dodok disini kan kameranya ada di sana Oh ya memanfaatkan lahan yang sempit sini pintu dibuka kamera disana guys jadi dengan keterbatasan sebenarnya Bang kan lokasi sempit seperti ini Kings Bunny ini seperti punya studio gitu kan terlihat studionya tapi ternyata hanya keterbatasan seperti ini bisa guys bisa sukses gitu jadi buat kita tuh jangan harus nunggu apa ya punya ini punya itu ya studio bagus enggak harus banget dulu Kings Bunny pakai HP pakai HP rekam pakai HP juga semuanya di HP Wow luar biasa nih temen-temen ya udah berhasil nih kita buka nih studio Kings Bunny Bani ternyata seperti ini dan berhasil haa luar biasa Bang Bani terima kasih banyak semoga menginspirasi teman-teman ya jangan lupa nih teman-teman subscribe nih ya subscribe dan mampir ke Kings Bunny ya wajib kalian subscribe ya Oke terima kasih banyak Bang Bani saya pamit ya semoga terus sukses Bang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Revit Salam Revit Bang Bani asik